Kejadian ini sendiri terjadi di Kresik di tanggal 28 November 2023. Seorang laki-laki bernama Aris Suprianto berusia 30 tahun, masih sendiri belum menikah berasal dari salah satu desa di Surabaya. Tinggal sendirian di rumahnya, Aris sendiri bekerja di RSUD Bakhti Husada, Surabaya. Bekerja sebagai cleaning service pegawai kontrak, di rumah sakit itu pun Aris datang tiap hari kecuali hari libur. Setiap hari Aris dari rumahnya ke rumah sakit menggunakan motor, Aris sendiri dikenal tertutup bahkan tak dekat dengan para tetangga. Sibuk bekerja di kalangan tetangga, Aris pun memang tertutup tak pernah akrab dengan tetangga. Di rumahnya terpasang pakar yang tinggi hingga para tetangga pun memang tak tahu apa yang selalu terjadi di rumah Aris. Namun menurut keterangan dari teman-teman Aris di tempat kerja, Aris dinilai sebagai laki-laki yang betong jawab baik dan juga ramah, tak pernah punya masalah dan tak ada musuh di kantornya. Bahkan para teman-teman kerja pun aneh saat mendengar Aris beberapa hari tak bekerja, kata seperti biasanya, Aris selalu memberikan kabar kepada teman-temannya. Namun kali ini Aris tak datang ke tempat kerja beberapa hari dan tak memberikan kabar. Tanggal 28 November 2023 malam hari, kakak perempuan dari Aris Nuraini dan juga sang adik Sahrul tak bisa menghubungi Aris beberapa hari. Ditelepon tak diangkat hingga akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Aris. Melihat pintu pegar Aris terbuka dan pintu rumah tak terkunci, adik dari kakak Aris pun masuk, namun kaget ternyata di rumah terdapat cairan merah dan rumah acak-acakan. Bahkan saat itu mereka mencari Aris dan menemukan Aris di kamar mandi sudah tak bernyawa, terbungkus plastik. Kakak Aris pun hitris langsung meminta tolong pada warga. Tak lama para warga pun berdatangan dan langsung laporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama juga pihak yang berwajib datang usai mendapatkan laporan dan langsung cek TKP. TKP sendiri langsung membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan meminta keterangan dari keluarga, juga para tetangga. Tak jauh di rumah Aris saat Aris ditemukan pun menemukan beberapa botol kiranti, obat peredah nyerihe dan juga beberapa vitamin, vitamin hormon. Pihak yang berwajib curiga kalau ini dipakai oleh Aris karena memang ternyata dugaan Aris, dugaan Aris punya penyimpangan seksual. Hasil dari otopsi pun menyebutkan kalau Aris berpulang karena dirinya mendapatkan banyak tikaman dan pukulan bedak tumpul. Aris sendiri dinyatakan tak bernyawa dan setelah diotopsi dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Keluarga pun tak pernah menyangka kejadian ini terjadi di keluarganya. Bahkan kini Aris berpulang untuk selamanya. Keluarga sedih dan meminta pihak yang berwajib segera mengusutut tas kasus ini, mengamankan pelakunya agar dihukum seberat-beratnya. Pihak yang berwajib pun mendapat keterangan dari para tetangga. Aris memang dikenal sebagai laki-laki yang menyukai sesama jenis. Beberapa kali saat dirinya baru pindah ke sana, Aris pun merayu beberapa lelaki namun tak ada yang mau. Para tetangga menyebutkan Aris tak berani keluar lagi nampak malu. Menurut para tetangga yang rumahnya dekat dengan Aris, beberapa kali melihat Aris didatangi teman lelakinya dengan menggunakan motor. Seperti malam beberapa hari lalu, nampak ada dua lelaki dalam satu motor datang ke rumah Aris. Setelah Aris ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri, beberapa marang mewah Aris pun hilang. Motor, handphone dan juga uang Aris hingga akhirnya berkat kerja kelas pihak yang berwajib, dua orang diamankan. Pihak yang berwajib mengamankan dua pelaku penghabisan nyawa Aris. Satu bernama Irfan Supriyadi berusia 24 tahun dan yang kedua bernama Susanto Pratama berusia 23 tahun. Keduanya diamankan di dua tempat berbeda saat keduanya melakukan pelarian. Saat diamankan keduanya pun tanpa perlawanan akhirnya mengakui kalau mereka memang pelakunya. Mereka pun menceritakan kronologi mereka bisa mengenal Aris hingga akhirnya menghabisi dan mengambil harta Aris. Di awal ledengan Irfan Suryadi yang berkenalan dengan Aris di sosial media, Saat itu Irfan yang tengah mencari pekerjaan ditawari pekerjaan oleh Aris dan diajak bertemu oleh Aris. Namun saat itu juga Irfan merasa kalau Aris ada sesuatu terhadap dirinya. Irfan yang tak mau sesama jenis akhirnya bercerita kepada temannya. Irfan pun bercerita kepada Susanto dan di sanalah. Mereka tahu kalau Aris tinggal sendirian, mereka pun langsung memberikan ide akan merampok Aris. Irfan dengan Susanto sendiri datang ke rumah Aris dengan membawa senjata tajam di dalam tas. Pas tanpa Aris tahu, Aris sendiri berpikiran kalau dirinya akan wik-wik bersama Irfan. Di awal ketiganya ngobrol biasa saja, namun nampaknya saat Aris lengah, Irfan langsung mengeluarkan senjata tajam, memukul dengan paping blok dan juga menikam Aris beberapa kali hingga akhirnya Aris tak bernyawa. Mereka berdua nampaknya memang di awal merencanakan untuk menghabisi Aris demi mengambil harta benda Aris. Tak lama setelah tahu kalau Aris sudah tak bernyawa, keduanya langsung membawa handphone, uang dan juga motor Aris meninggalkan tempat tersebut. Meninggalkan rumah Aris dan berbagi harta jarahan, mereka pun akhirnya kabur ke tempat berbeda. Hingga akhirnya pihak yang berwajib mengamankan keduanya dan diamankan. Irfan dengan Susanto sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Mengaku dirinya menyesal namun nampak tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menjalani hukuman. Keduanya diponis hukuman 15 tahun penjara, keluarga Aris merasa kesal karena nampak hukuman di nilai terlalu ringan. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini, semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!